Adit, Bang Jarwo makin deket. Oke. Bun, Adit pergi main dulu ya. Eits, sebentar, Dit. Nih, Bunda punya Ultra Sari Kacang Ijo 150 mili untuk bekal energi kamu. Hmm, enak. Ultra Sari Kacang Ijo, minuman berenergi yang siap menemani segala aktivitasmu agar serunya lanjut terus. Saya minta bantuan dari bapak-bapak anggota sekalian untuk mengatur rekayasa lalu lintas di titik-titik jalan yang ditutup untuk penyelenggaraan acara sunatan di rumah Pak Fuad. Mohon kerjasamanya. Siap! Siap! Maksanakan. Siap! Silahkan menyeberang. Makasih ya, Pak Polisi Ringo. Sama-sama, Bu Selama. Pak Polisi Ringo, kita udah boleh jalan belum? Eh, oh iya, lupa. Silahkan, silahkan. Jalan lagi. Di sini polisi Dennis. Keadaan lalu lintas berjalan lancar. Bagaimana di sana? Ganti. Di sini juga aman terkendali. Warga menghindari jalan-jalan yang ditutup dengan tertib. Kijang tiga monitor. Keadaan di sini masih terkendali. Ganti. Eit, eit, eit. Mau kemana? Saya kan mau pulang, Pak Sanip. Hari ini saya jadi polisi. Jadi, nama saya Polisi Sanip. Eh, iya, Polisi Sanip. Emang di depan gak dikasih tahu sama Polisi Ringo? Kalau di jalanan sini ditutup. Lagi ada acara di rumah Pak Fuad. Nah, lihat bacaannya. Oh, maaf deh Polisi Sanip. Kita gak dapet instruksi apa-apa dari Polisi Ringo. Lah, bagaimana sih? Yaudah, muter aja ya. Bedeh. Gimana toh ini, Sopo? Masuk barangnya Pak Mamut udah ada toh. Nadi itu udah dibawa belum? Gak tahu, bos. Eleh, pakaian gak tahu lagi. Mesti balik lagi nih ke warungnya, Pak Bancang. Pasti kena semprot lagi nih sama Pak Bancang. Yang sabar ya, bos. Bos, pelan-pelan, bos. Polisi Anip, itu ada yang ngebut. Ya, polisi Deniz. Ini pelanggaran. Mesti kita kejar. Bah, macam mana si Jarvo ini? Belanjaanku pesan dari pagi. Belum datang juga barangnya. Bos, Pak Anas. Eleh, kita ini kan lagi buru-buru, Sopo. Pak Mamut bisa marah. Kalau barangnya gak buru-buru kita anterin. Bah, kayak mananya si Jarvo ini? Ah, stop, stop, Pak Polisi. Bantu aku berhentikan Bemo itu. Ngebut aja jalannya. Tak mau, kusetop. Laksanakan. Polisi Deniz, cepat beritahu Polisi Ringgo. Dan juga Polisi Sanip. Dan Polisi Ucup. Siap. Siap, laksanakan. Wah, Bemonya lolos, Kapten Deniz. Baik, Kapten Deniz. Laksanakan. Nah, itu dia Bemonya. Ayo kita kejar. Pak, kejarnya ke sana. Bukan ke situ. Lah iya, kenapa baru bilang. Berarti. Bos, itu bos. We, kok jalannya ditutup? Kalau gak ditengah jalan, mau jalan di mana? Harap berhenti. Bos, Polisi, bos. We, apa toh ini? Ini dia nih, yang tadi ngebut-ngebut di jalanan. Saya gak ngebut. Cuma lagi berbaca. Agak bisa begitu. Yang namanya berkendara di jalanan, ada aturannya. Biar agaknya buru-buru, tetap gak boleh melebihi batas kecepatan maksimum. Iya, Pak. Cuma gimana toh? Kalau gak cepat, bisa kena omel. Tapi itu bisa membahayakan keselamatan Bapak dan juga orang lain. Iya, Pak Polisi Adit. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi ini kenapa toh? Jalan kok banyak yang ditutup? Jadi padahal lewat persimpangan ini, hampir tak ditabrakan. Ini Polisi Ringo yang berjaga di sini mana? Lah, bener-bener lah Polisi Ringo. Polisi yang tugas jaga aja tidur. Gimana lalu lintang gak semrawut? Kita tugas dia anak-anakan tidur. Siap! Polisi Ringo, siap lesan akan tugas. Siap ya jadi polisi. Ringo pesanip, Komandan Haji Udin kan kasih tugas Ringo jaga persimpangan jalan. Itu kan besok, Bang Ringo. Iya kan, Pak Haji? Iya, acaranya Pak Fuad besok. Jadi Ringo cuma mimpi jadi polisi. Ente, kalau mau jadi polisi, harus disiplin, berdedikasi tinggi, dan selalu siap siaga, Ringo. Makanya, dulu Ringo punya cita-cita jadi polisi. Gagal. Ringo tidur terus. Nes, besok biar saya aja yang jaga lalu lintas di sini, Bang Haji. Dijamin gak tidur saya. Hah, yang bener entewo. Iya, Bang Haji. Asal. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Bang Jarwo. Bang Jarwo. Bang Jarwo. vanangah. Jangan tinggal, bangang. Oh, O, 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 Terima kasih.